Terkait bagaimana gambaran kontribusi dari WK Rokan ini bagi produksi migas tanah air? Ya, jadi kontribusi kita adalah sebesar 25% dari produksi nasional saat ini. Upaya-upaya yang kami lakukan agar kami bisa mempertahankan posisi tersebut, bahkan bisa berkontribusi lebih lagi adalah dengan terus menerapkan teknologi-teknologi inovasi seperti tadi, steam flood, water flood, chemical IOR, dan MNK. Kami juga terus berupaya untuk menyederhanakan proses bisnis, melakukan optimisasi biaya melalui program-program digitalisasi semaksimal mungkin. Digitalisasi adalah merupakan salah satu strength kekuatan dari WK Rokan yang sudah mendapat pengakuan baik di internasional maupun di internasional. Apa namanya, kami melakukan banyak hal, tidak hanya kaitannya dengan membantu, menggunakan digitalisasi untuk membantu produksi dan optimisasi. Kami juga menggunakan digitalisasi untuk memantau operasi, kemudian menjaga keselamatan dan banyak hal lainnya. Jadi langkah efisiensi juga ya Pak? Langkah efisiensi melalui proses digitalisasi. Kami juga tentunya mengembangkan sumber daya, terus mengembangkan sumber daya. Ada 40 ribu pegawai yang bekerja untuk WK Rokan saat ini. Baik pegawai langsung maupun pegawai tidak langsung maupun pegawai kontraktor. Tentu perlu dimanage dengan baik dan profesional, terutama kaitannya dengan keselamatan kerja. Dan terakhir adalah kami sadari bahwa kami perlu tumbuh dan berkembang dengan masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang fokus tentunya pada perbaikan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi daerah. Sebagai blok yang memiliki peran cukup strategis dalam produksi migas nasional, tadi dikatakan juga bahwa blok Rokan ini memiliki kontribusi hingga 25 persen ya Pak ya. Dan tahun ini ditargetkan untuk mencapai sekitar 167 sampai bahkan 200 ribu barul per hari. Nah itu gambarannya butuh eksploitasi berapa sumber atau blok sih Pak untuk bisa mencapai target tersebut atau bahkan lebih ekspektasi? Semua peluang-peluang yang sudah diidentifikasi dengan tata waktunya, proyek steamflot baru, proyek waterflot baru, bahkan proyek kemikal lewar, ini membutuhkan investasi di kisaran 1 sampai 2 bilion dolar setiap tahun. Untuk kapital expenditure-nya? Untuk kapital expenditure-nya. Dan kami tentu terus berupaya mencari cara yang lebih efisien dan lebih efektif untuk penggunaan tersebut. Nah salah satu juga yang kemudian perlu kami sampaikan di sini adalah bagaimana Pekarokan sudah memberikan dampak positif kepada keekonomian provinsi Riau utamanya. Jadi terkait dengan PI 10% yang sudah diterapkan di industri hulumigas, pada bulan Desember tahun lalu, 2023, WK Rokan kemudian bisa menyerahkan sejumlah 3,5 triliun rupiah kepada pemerintah provinsi untuk kemudian dialokasikan dengan pemerintah tingkat 2. WK Rokan beroperasi di tujuh daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Mudah-mudahan ini bisa berdampak positif dan kami bisa terus melakukan hal tersebut ke depannya. Tidak hanya profitabilitas tapi juga berdampak pada masyarakat sekitar Riau utamanya. Berbicara soal target tadi juga sudah disampaikan sekitar 167 sampai 200 ribu baril per hari. Nah gambarannya Pak, sebelum pengambil alihan, sudah ada berapa sih sumur atau blok yang sudah dimaksimalkan dan targetnya ke depan ada berapa lagi nih sumur yang dibor? Ya, jadi di WK Rokan itu sumur yang sudah terkembangkan atau tereksploitasi adalah sorry maaf, lapangannya adalah sekitar 80 lapangan dengan jumlah 11 ribu sumur aktif atau mungkin total sekitar 15 ribu total sumur. Nah, 11 ribu sumur aktif mungkin merupakan suatu WK dengan jumlah sumur terbesar. Setiap tahunnya kami akan terus melakukan penambahan sekitar 500 sumur baik dalam kaitannya dengan pengembangan sumur infil maupun kaitannya dengan mendukung program-program atau proyek-proyek steam flood, water flood dan lainnya yang memerlukan tambahan sumur juga. Kami juga terus melakukan eksplorasi baik itu di konvensional maupun non-konvensional harapannya dengan eksplorasi-eksplorasi ini akan kemudian ditemukan lapangan-lapangan baru yang bisa menambah cadangan untuk dikembangkan lebih lanjut. Harapannya tentu kemudian jumlah lapangan yang bisa dikelola di WK Rokan bisa bertambah terus di atas 80 lapangan aktif yang ada sekarang. Terkait dengan eksplorasi tadi migas non-konvensional, sejauh ini seperti apa sih Pak perkembangan dan juga target-targetnya? Jadi sejauh ini kami sudah melakukan tajak dua sumur eksplorasi satu di lapangan Gulamo, satu di lapangan Kellogg khusus untuk menargetkan di migas non-konvensional di kedalaman sekitar 3.000 meter. Dan sejauh ini data-data yang sudah berhasil dikumpulkan menunjukkan adanya indikasi potensi hidrokarbon yang cukup positif. Nah setelah ini kami akan melakukan review komprehensif, mungkin membutuhkan waktu 3-9 bulan untuk kemudian melanjutkan ke tahap appraisal. Akan dilakukan beberapa sumur, kemudian dilanjutkan dengan tahap proof of development concept. Mungkin kami bicara sekitar 10 sumur. Dan baru setelah semuanya sesuai dengan ekspektasi dan perangkat bisnisnya juga sudah siap, kami akan mulai melakukan kempen development fulfill yang kita mungkin bicara di range waktu antara 2028-2030. Berarti gambarannya butuh waktu berapa tuh Pak untuk bisa mencapai? Ya saat ini kami melihat sekitar 5 tahun untuk sampai ke tahap bahwa yes kami harus mulai bisa melakukan fulfill development. Karena baik dari sisi cadangan, validasi cadangan yang bisa diproduksikan maupun teknologi untuk memproduksikannya sendiri di migas non-konvensional termasuk juga memastikan konsep operasinya sendiri, factory model atau apapun nanti yang akan dilakukan untuk bisa menekan biaya karena migas non-konvensional ini cukup membutuhkan biaya yang tinggi, itu membutuhkan waktu dan ya 5 tahun mungkin cukup normal untuk bisa mencapai ke level tersebut. Untuk biayanya tuh gambarnya berapa sih Pak untuk tajak atau mungkin satu wilayah? Ya saat ini persumurnya masih di kisaran 30-40 juta dolar di tahap eksplorasi dimana memang kami mengambil banyak sekali data-data yang diperlukan agar bisa menarik kesimpulan namun kami tentu berharap kedepannya akan semakin kurang, semakin kecil biayanya agar pengembangan yang masif tadi bisa masuk ke skala ekonominya. Sejauh ini seperti apa sih Pak strategi yang dilakukan PHR untuk bisa mencapai target-target dan juga bisa memaksimalkan potensi eksplorasi maupun eksplorasi yang dilakukan? Secara umum strategi NAMI tentu pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan produksi dari base-bisnis melalui kegiatan-kegiatan yang tadi saya sudah sampaikan tentunya tetap dengan mengedepankan aspek HICC. Termasuk di sini kami juga melakukan program remediasi dan site restorasi. Kemudian strategi kedua adalah agar mencapai target produksi yang diinginkan yang tentunya sulit kalau hanya mempertahankan base-bisnis yang punya kecenderungan natural decline tentu diperlukan growth atau pertubuhan melalui program eksplorasi dan project development secepat mungkin. Kami juga punya strategi business development dari sisi penyedaran proses bisnis maupun dari sisi membuat kemitraan yang strategis juga sinergi dengan anak perusahaan atau afiliasi Pertamina lainnya. Dalam konteks business development ini kami juga mulai melihat new business seperti decarbonization maupun CCS dan CCUS yang sekarang cukup trend. Kemudian kami juga melihat adanya efisiensi. Strategi berikutnya adalah financial competitiveness atau efisiensi. Dalam hal ini Rokan tentu memerlukan optimisasi biaya karena tadi skala yang disampaikan jumlah biayanya itu cukup besar dan ini harus dioptimisasikan agar atau dioptimalkan agar masuk dalam skala keekonomian. Tentu memerlukan manajemen proyek yang lebih terintegrasi dengan banyaknya peluang portfolio yang tadi dan tidak kalah pentingnya adalah memastikan komersialisasi, optimisasi komersialisasi WK Rokan baik dari sisi fiskal maupun dari sisi non-fiskalnya. Nah yang terakhir adalah inovasi. Terus melakukan inovasi karena tantangan yang tadi diberikan cukup signifikan, cukup berat dan dalam inovasi ini kami bicara tentang sekali lagi adalah pengembangan sumber daya manusia yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian juga bicara tentang teknologi digitalisasi. Dan terakhir tentu tidak lupa tadi adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Baik, kita akan bersama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dan tentunya dengan berbagai inovasi-inovasi strategis yang dilakukan oleh Pertamina Hulur Rokan bisa terus mengukuhkan posisinya sebagai memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Terima kasih atas waktunya Bapak Ruby Mulyawan, Direktur Utama Pertamina Hulur Rokan telah berbagi insightnya di segmen khusus Energy Corner hari ini. Sehat selalu untuk keadaan Pak Ruby. Terima kasih. Terima kasih.